assalamualaikum salam sehat bu saya baru membeli PWM mudah-mudahan ini sebagai referensi sebelum yang kalian membeli ini PWM DC10A strong speed control motor sebagai beamer total 400W Oke kita lihat dahulu spesifikasi dari tokonya ini brand new materialnya plastik atau metal ukurannya 73x60x27mm kemudian operating voltage-nya 12 volt sampai 40 volt tapi saya sarankan 36 volt saja maksimum karena ini menggunakan 7812 Oke kemudian dapat mengontrol powernya antara 0,01 watt sampai 400 Watt nanti kita coba kemudian arus standby-nya sekitar 20mA dan PWM bisa diatur dari 0 sampai 100 nanti kita coba PWM frekuensinya 13kHz nanti ini akan saya gambar IC ini sudah saya perhatikan dihapus tapi kira-kira ini MBR oh sorry ini power power output ini MBR nya ini 7812 kemudian ada fuse ini merupakan pin bila kalian menggunakan potensiometer keluar jadi tidak menggunakan yang ini kalian pasang di sini oke kemudian ada ke tangan pasangnya power positif power negatif motor positif motor negatif Oke kita coba ingat nanti akan saya beri rangkaian lengkapnya ini menggunakan IC55 sebagai PWM di potensiometernya ada dioda jadi memang ini PWM standar Oke saya coba saja saya pakai motor biasa dahulu motor positif motor negatif kemudian negatifnya Oke sudah saya cek lagi positif negatif positif negatif positif negatif positif yang paling atas positif negatif Oke sudah benar Oke saya coba dengan motor kecil dahulu saya kecilkan ini negatif kemudian ini positif Oke sudah saya coba putar ke kanan tak terlihat 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 Oke saya putar ke kanan saya coba paling lambat dahulu ini motornya masih motor kecil biasa saya kalau nyoba dari step by step jadi saya coba motor kecil dahulu saya coba paling pelan bisa jadi sampai nol mungkin nanti akan saya ukur dahulu Oke saya naikkan perlahan motor ini udah paling cepat ini tidak tidak ada yang hangat ini supaya bagi sendiri saya akan saya coba dengan yang besar saya menggunakan aki saja oke saya menggunakan bulb saja menggunakan sumber aki sudah benar semua positif saya berpatokan pada suhu saja karena saya tidak bisa mencoba sampai 10 ampere mungkin jadi kita lihat saja suhu pada kontrol outputnya oke saya nyalakan dahulu satu saya atur sudah menyala sedikit ini tidak 0% artinya mungkin satu persen ini saya coba dahulu kalian lihat yang penting suhunya ya saya coba dua oke saya coba kecilkan bisa ya Hai kalau ini benar-benar masih ada sedikit nyalanya mungkin tidak terlihat Hai saya coba saja ini karena tipe nyalain ada yang terlihat nyala ini ini terlihat nyala sedikit oke saya coba naikkan mati dua ini kira-kira 6 Ampere kita lihat saja suhunya apakah naik ini teorinya bila full malah tidak panas sebetulnya malah bagus oke saya coba saja oh yang panas mbr-nya mbr-nya panas kontrol outputnya malah enggak ntar saya diamkan dahulu ke sensor saya pindah saja untuk mengukur mbr-nya saja ini yang panas oke kalian lihat suhunya terbaca 46 saya perbesar lagi saya coba ini 6 Ampere bau kira-kira maksimum kalian lihat sudah mulai naik 50 oke sudah maksimum saya biarkan dahulu kalian lihat baru sekitar lima menit suhu sudah mencapai 80 akan saya turunkan dahulu ini sudah terlalu tinggi oke saya coba turunkan dahulu jadi mbr-nya yang panas ini jadi mbr-nya yang panas sini bro powernya tidak harusnya ganti dioda biasa saja ini lebih kuat oke hampir 85 saya pengen tahu maksimumnya berapa saya kurangi dahulu oke bro setelah satu jam setelah saya coba-coba maksimum tanpa kipas modul ini sanggup 1,2,3,4,5,5,5 70 Watt jadi bila kalian lebih menggunakan 70 Watt kalian harus tambah kipas kalian lihat suhunya sudah mendekati 90 menurut saya terlalu riskan jadi harus tambah kipas tapi prinsipnya powernya tidak panas sama sekali artinya ini bisa 400 hanya mbr-nya saja yang panas ini regulatornya pasti tidak masalah oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.